Pesisi muara air gantung sesungguhnya telah menyatakan perasaan ketindakan keadilan perasaan ancaman serius atas keberadaan dua putir petumpulan pasir PT Pulau Emas yang ada di ujung muara air gantung yang merupakan satu-satunya perairan bagian kapal kami yang memasuki pelabuhan perikanan Nusantara, Sumerian kami telah jauh dan kesal selalu dilaksanakan sikap kali perkesasi kerusakan lingkungan perairan kami layanan kami pemerintah justru perusahaan pembayaran perjaksanaan kemasi pekerjaan mengerupkan berkali-kali sudah berjadi kepala kandas tenggelam tumpukan antara kapal dan dekatnya ujung muara air gantung hendak ini kami hentikan membaca dan memperhatikan situasi terkini bahwa Gubernur Barga Beritung, Radul Rizalir Uthman Johan telah memberikan sanksi agresi pencambutan perizinan perusahaan bagi PT Pulau Emas menghadapi hal itu pencambutan perizinan perusahaan kepada Pulau Emasan Tosak Air Gantung ada tindakan digantikan sejauh oleh nelayan warga pesisir yang tergabung dalam wadah gerakan ini sebab hanya dengan kecambutan perizinan perusahaan maka kegiatan PT Pulau Emasan Tosak menyebabkan pasir dan membentuk dinding merumpakan bukti pasir di ujung muara air gantung efeknya berhenti dengan demikian penyataan sikap kami sampaikan kepada Gubernur Barga Beritung Zari Rizalir Uthman Johan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Barga Beritung untuk melawan kebuatan-kebuatan yang dilaksanakan PT Pulau Emasan Tosak Air Gantung dua, menentukan kirungi, pemulihan, kerusakan lingkungan atau pelayanan nelayan di muara air gantung oleh PT Mas Tosak tiga, meminta Gubernur Provinsi Kepulauan Barga Beritung menetapkan kuasi bencana alam yang disebabkan lansurnya bukti pasir Pulau Emasan Tosak telah menyebabkan air perairan jadi diangkal bagi batang kapal-kapal nelayan tidak dapat keluar dan menuju laut tangkapat ikan mampu memanusi pelanggan